Intro Kembali bersama saya saudara di Baca TV News Saudara, jelang pemungutan suara ulang Polres Labuan Batu menggelar Silaturahmi yang diikuti pasangan calon kepala daerah, Forkopimda, penyelenggara, OKP dan tokoh masyarakat guna memastikan pelaksanaan pemungutan suara ulang berjalan lancar, tertib dan aman dan mengantisipasi kerawanan yang kemungkinan terjadi nantinya 2.200 personel gabungan akan disiagakan di 25 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang ini jelang pemungutan suara ulang di 25 TPS yang nantinya akan berlangsung pada 24 April mendatang Polres Labuan Batu dan Kodim 0209 Labuan Batu menggelar Silaturahmi untuk mewujudkan tahapan pemungutan suara ulang pada pilkada serentak di Labuan Batu dan Labuan Batu Selatan berjalan damai dan sehat bertempat di Aula Yan Peter Maha Polres Labuan Batu Sumatera Utara Kapolres Labuan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan pihaknya bersama Kodim 0209 Labuan Batu berharap pasangan calon agar tetap berkomitmen melaksanakan pemungutan suara ulang dengan aman, tertib, lancar sesuai putusan MK pada beberapa waktu yang lalu dan pihaknya bersama TNI akan terus bersinergi untuk mewujudkan situasi yang tetap kondusif dengan berencana menurunkan 2.200 personel gabungan di luar dari prajurit TNI Kami kembali mengingatkan untuk mencintai sportifitas silakan menggunakan strategi pemenangan tapi tidak dengan menggunakan masa dan melanggar hukum jika terjadi gangguan dan berdampak pada situasi yang tidak kondusif kami akan melakukan proses hukum baik kepada siapapun Sementara kejari Labuan Batu, Kumaidi menyebutkan pihaknya yang tergabung dalam penegakan hukum terpadu atau Gakumdu akan melakukan pengawasan tahapan pemungutan suara ulang guna mencegah pelanggaran agar pemungutan suara ulang berjalan lancar sesuai koridor hukum yang berlaku dan akan memindah dengan memproses hukum bagi siapa yang melanggar Sebelum kami sampaikan bahwa kami salut kepada Polres dan Dandim yang telah menyelenggarakan mengumpulkan paslon dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menyatukan persepsi supaya PSU bisa berjalan lancar Jadi kami Jaksan Negeri Labuan Batu dalam PSU ini juga kami dengan adanya Gakumdu salah satu anggota kami yang masuk dalam Gakumdu akan segera untuk mengaktifkan nanti nunggu pelaksanaan aktifnya itu dari Ban Maslu supaya kami bisa mengawasi melakukan pemantuan terhadap pelaksanaan PSU tersebut sehingga di samping mencegah terhadap pelanggaran-pelanggaran dan juga kami akan melakukan proses penindakan bersama anggota Gakumdu yang lain dari Kepulisian Demikian update Baca TV News Kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Baca TV News Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, and share Terima kasih